selamat menikmati selamat menikmati perkenalkan, namaku Andri seorang karyawan yang bekerja di perusahaan di kota yang terkenal dengan makanan khasnya yaitu pudak pekerjaanku hanya bagian mentatatan keluar atau masuk barang, tepatnya di gudang penyimpanan aku sendiri berasal dari kota yang terkenal dengan dinginnya udaranya aku disini hanya tinggal di sebuah kos yang letaknya tidak jauh dari perusahaan kisah ini berawal ketika aku baru menempati kosku sekitar 8 bulan wajahku biasa saja tapi aku tipe orang yang mudah akrab sehingga aku mudah dikenal dan mengenal satu sama lain bukan di lingkungan kos saja tetapi lingkungan sekitar kos yakni warga asli sekitar kos sehingga aku dikenalkan pada salah satu ibu-ibu yang menurutku biasa saja bertubuh khas orang berumur 42 tahunan orangnya baik hati baik karena mau mengenalin anak perempuannya kepada aku sebut saja ibu rima waktu itu sekitar jam 7 malam aku berniat membeli nasi goreng di daerah sekitar kos aku bertemu ibu rima yang sama-sama antri membeli nasi goreng aku disapa terlebih dahulu neri mau beli nasi goreng juga katanya sambil cengengesan aku jawab iya bu lapar belum makan dari tadi siang maklum anak kos bu ya namanya juga jauh dari orang tua ya pacarnya dong diajak ke kos kalau siang suruh masakin katanya sambil ketawa aku jawab belum punya bu pernah pataran berapa kali tanyaannya sekali bu terus diputus he he obrolanku dengan bu rima terputus akibat pesanan nasi goreng sudah selesai akhirnya kita pulang berjalan bersama di tengah perjalanan itu bu rima berkata sama anakku mau gak aku hanya senyum dan ku jawab ya gak apa-apa bu kalau ibu mau punya menantu seperti saya he 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 lalu bu rima berkata lagi kalau mau habis makan kamu ke rumah ibu ya mumpung ayahnya ira juga ada di rumah ayahnya lagi keluar kota jelasnya biar ira ada temen nonton tv aku aku hanya menjawab iya bu nanti saya ke rumah ibu tepat jam 8 malam aku bergegas ke rumah bu rima yang hanya berjarak kurang lebih 100 meter dari kosku bu rima ada di teras rumahnya bersama anak sematawayangnya itu lantas aku dipersilahkan masuk dan duduk bertiga makanmu kok cepet banget keburu pengen ketemu ira ya kata bu rima he he tadi ibu yang nyuruh kesini toh ibu kok gitu sih protes ira tapi dengan senyum manisnya lu andri lu masih jumblu kan gak apa-apa ya kalau mas andrinya mau bu ira kan gak cantik kulit aja agak coklat badan juga agak tinggi gak apa-apa kan ir iya kan tri iya bu jawabku terpaksa saya iakan saja biar jumblu yang terpenting sikat saja tuh kan ir apa ibu bilang senyum senang dia makasih loh mas ucap ira oh iya mas ira masuk dulu ya mau istirahat besok mas main kesini lagi ya oke ira selamat beristirahat ya dia lalu berdiri dan meninggalkan aku dan ibunya dalam sepintas menurut penilaian ku ira tidak tinggi tapi badannya membentuk sekali sedangkan ibu rima badannya juga hampir sama bedanya agak kendur kelihatannya makasih ira kalau kamu sudah bersedia anak zaman sekarang beda dengan dulu kalau sekarang harus permak total meskipun ibu kurang di masalah keuangan tetap ibu usahakan biar anak bisa dipandang maksud ibu apa bu tanya aku penasaran ibu tahu anak ibu gak cantik jadi ibu usahain memaksimalkan yang ada biar gak seperti ibu yang ditinggal terus sama suami memangnya apa hubungannya memangnya ada masalah dengan suami ibu tanya aku penasaran sambil bernafas mengeluh iya ayah ira jarang pulang mungkin dia sudah tidak suka lagi dengan ibu jawabnya ibu sudah tua mungkin ya sambil berdiri ibu rima bertanya lagi apa sih kurangnya aku di mata lelaki menurutmu nak andri dia meminta pendapatku jadi bingung aku hmm apa ya bu sambil memperhatikan badan ibu rima dari atas sampai bawah apa ya yang kurang jawab saja yang jujur apa adanya menurut pandanganmu nak andri kalau sedikit tidak pantas gak apa-apa kan bu terserah kamu biar ayah ira mau pulang biar gak uangnya saja yang pulang kuberanikan diri ibu sih memang sudah berumur tapi tidak menutup kemungkinan ibu juga sudah mulai banyak berkurangnya tapi kalau saya yang jadi suami ibu rima ya saya tiap hari tetap pulang bu aku mulai melancarkan rayuanku apa yang membuatmu berkata seperti itu nak andri sedangkan aku hanya begini ini kata bu rima badan saja tidak begitu membentuk aku mulai fokus pada pakaiannya dan melancarkan pendekatan ke bu rima dengan ibu pakai baju begini kalau menurut saya ya sudah bikin tertarik lho kata aku mulai berani karena kas orang ini kebetulan bu rima saat itu hanya menggunakan baju long dress depan dan ada kancingnya tiga masa sih jawabnya sambil berputar di depanku lalu menatapku terus apalagi hehehe itu juga masih oke menarik selera kok bu tidak berani menyebutnya aku saat itu oh yang ini sambil dipegang keduanya lantas bu rima duduk di samping kiriku kalau ini sih sama aja dengan yang lain buktinya juga ayah ira sudah tidak tertarik jawabnya sedih walah begitu ya bu lantas lantas apa yang terjadi aku dan bu rima hanya diam saja sekitar 10 menitan sampai akhirnya jam 10 malam aku berpamitan dengan bu rima untuk pulang bu bu sudah malam bu aku mau pamit besok kesini lagi ya sudah kalau gitu gak apa-apa oh ya ini nomor HP ibu nomornya ira dong bu kok ibunya sama saja nanti aku kasih katanya begitu sampai ke kos aku masukkan nomornya dan aku save muncullah aplikasi chatting masa kini dengan nomor tersebut lalu aku kirim chat pertama ini andri bu beberapa menit kemudian oh ini nomor kamu aku save ya selang beberapa hari tepatnya malam minggu jam 7 malam aku berkunjung kembali ke rumah bu rima waktu itu terjadilah dalam keadaan sepi ibunya entah kemana aku merangkul ira dan marah masnya dalam keadaan ini aku nervous sekali tiba-tiba ibunya muncul dan berkata loh andri kamu disini aku dan ira langsung merapikan dan tertunduk malu aku juga takut kalau nanti dimarahi bu rima ira disuruh ibunya ke kamar untuk tidur ibunya mengikutinya lalu aku dibiarkan sendiri sekitar 30 menitan lalu ira keluar kembali datang padaku dan berkata mas sama ibu mas disuruh pulang dulu mas ya mas katanya dari raut mukanya dia cemberut mungkin dimarahi karena kejadian tadi aku berdiri dan berpamitan tapi ira menghalangiku sebentar mas jangan khawatir ini masih milik mas andri sambil menunjuknya sampai tempat kos aku melihat dapiku ternyata ada chatting dari ibunya ira kamu tadi ngapain merangkul ira tanyanya pakai pegangan itu juga kamu kok kurang ajar kamu gak kasihan sama masa depan ira ibunya marah-marah pada aku maaf bu saya kilaf kamu ini bisa saja kalau sudah ketahuan kilaf ya ibu habisnya sepi sih tadi hehehe kamu jangan kurang ajar gak enak sama tetangga kalau kalian begitu katanya lagi iya bu aku menjawab singkat agar bu rima tidak panjang lebar sebenarnya gak apa-apa sih cuma jangan keterlaluan yang bener bu jawabku sambil tersenyum sendiri baca chatnya kamu suka apanya sih pati yang 36C ya katanya hehehe iya bu habisnya waktu pertama kesana ibu sudah cerita gitu jadi aku fokusnya ya kesitu hehehe iya salahku juga sih besok pagi main ke rumah ya sarapan pagi disini aja iya bu dalam hati ternyata ibu rima gak marah malah aku besok diundang untuk sarapan pagi besok pasti lihat yang itu lagi tibalah saat pagi itu aku pakai celana tiga perempat kaos bermerek dan sendal gunung aku melangkah ke rumahnya sampai di depan aku langsung masuk ke halamanya ibu rima sudah berada di ruang tamu langsung mempersilahkan ku untuk masuk iranya kemana bu tanya aku tak suruh ke neneknya tadi pagi untuk mengantar makanan jawabnya kalau hari Minggu gini pasti kegiatannya yang ngantar makan ke rumah neneknya oh begitu bu ya ayo makan dulu kamu belum makan gitu sambil berdiri aku perhatikan tumben pakai daster bisa juga nih selagi ira tidak ada kumamku dalam hati lagian suaminya dua minggu sampai tiga minggu gak pulang pasti kesepian batinku setelah ibu rima berpamitan mandi pada aku sambil membawa handuk aku menikmati kopiku sambil menunggu bu rima mandi dan ira pulang saat aku santai bu rima keluar dari kamar mandi mundur mandi di depanku memakai handuk saja sambil membawa jemuran basah untuk dijemur tiba-tiba tiba-tiba bu rima bertanya padaku bangun ya mau ya sambil mendekati dan duduk di depanku aku mau curhat sama kamu ibu sebenarnya merasa sepi tanpa suamiku katanya ayah ira jarang pulang akibatnya ibu tiap malam selalu membayangkan ayahnya saja ucapnya lagi tapi semenjak kejadian kemarin kamu sama ira ibu sudah tidak membayangkan ayah ira lagi tapi kok ke kamu ya apa kamu guna-guna jelasnya iya enggak lah bu ngapain saya guna-guna ibu ada-ada saja dalam hati wah rezeki belum dapat anaknya malah diberi sama ibunya lumayan gak apa-apa aku sudah lama tidak dipeluk sama ayah ira kamu maukan bantu ibu gimana caranya bu nanti kalau ira datang bagaimana tenang saja ira pulangnya sore kok katanya langsung mampir ke kosmu jadi sekarang masih jam 10 kita punya waktu itu bagaimana bisa gak usah dipikirkan yang penting kamu bersedia aku kunci dulu pintu depan setelah itu aku masuk kamar nanti kalau aku panggil kamu masuk ya katanya aku hanya terpana dan tanpa sadar mengangguk tanda setuju kemudian bu rima berdiri meninggalkanku selagi aku ditinggal bu rima aku membuka HP dan membuka situs web mencari teknik-teknik untuk senangkan stw maklum dia termasuk stw ibu rima memanggil dari kamarnya membuka sedikit pintunya sambil berkata ibu siap kamu kesini ya aku berdiri dan mendekati pintu lalu masuk aku melihat bu rima menghadap kaca sedang menelisir rambutnya hingga entah berapa lama hingga aku sadar waktu sudah menunjukkan pukul 1 aku bangun dan aku lihat bu rima sudah tidak ditempat ketika aku keluar kamar aku melihatnya di meja makan menyiapkan kopi lagi untukku dia melimpar senyum kepada aku kamu sudah bangun pasti capek ya iya bu maaf ya jawabku meskipun kamu hanya sekali ibu sudah lega kok karena ibu sudah empat kali iya bu iya siap hehehe lalu aku berpamitan mau pulang karena jam 1 lebih 20 menit sampai di kos aku hanya senyum-senyum sendiri dan keheranan kok bisa ya aku tadi itulah kisahku dengan bu rima yang suaminya jarang pulang aku juga tidak pernah menyebabkan keku-atah aku menyebabkan pula-pula yang paling bagus tapi aku menyebabkan pula-pula yang suli aku sudah menyebabkan kotak aku jadi aku berpapasan ini aku akan menyebabkan kotak aku aku kisahku untuk menyebabkan kotak aku menyebabkan kotak aku akan menggunakan kotak Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton